Presiden kita yang mulia His Excellency itu menggunakan perangkat-perangkat yang dia miliki entah itu militer, polisi, aparat birokrasi, aparatus aparatus kebakewaan negeri sipil itu secara masif dan itu lebih saya kira bisa jadi lebih sistemik gitu malah lebih berbahaya dinasti politik gitu ya jadi tiba-tiba chat posting malamnya besoknya di-hack tidak hanya otoritarianisme tapi itu sudah intimidatif sehingga ketika orang itu sudah masuk di dalam kerangka hegemonik negara yang memang digunakan secara masif untuk mengontrol cara berpikir dan cara berbicara mau mikir saya sudah takut mau ngomong saya sudah takut sobat forum kita ketemu lagi di program menolak lupa program yang mencoba menginginkan kita bahwa demokrasi itu hal yang penting karena demokrasi menciptakan kebebasan dan membuat kita bisa berkarya lebih baik lagi tapi ketika kita tidak demokratis itu akan menghambat kreativitas kita akan menghambat kemampuan kita berkarya karena dalam sistem yang otoriter selalu ada pembatasan selalu membuat kita terkekang tidak lagi sebagai manusia yang sesuai dengan fitranya kali ini kita bersama dengan aktivis tahun 80-an menuju 90 lah supaya tidak terkaitan tua namanya Krisman Hadi dari Surabaya seorang yang pada waktu saya pertama kali masih manusia baru salah satu tukang kompor pada saya supaya saya lebih berani menyuarakan kata hati saya apa kabar Pak Krisman? baik mereka jancuk jadi bagaimana Pak Krisman? kalau kita oh tua banget ya? mas Krisman mas Krisman lagi ngapain sekarang ini aktivitasnya? ya saya sekarang aktif di Dewan Kesenian saya ketua Dewan Kesenian Surabaya dan sekarang saya lebih banyak aktif di bidang kebudayaan tapi ngomong-ngomong kita ngomong soal demokrasi menolak lupa kok mejanya terlalu kecil ini gimana? jangan-jangan ini memperkecil kapasitas menolak lupa harusnya diperbesar mejanya supaya lupanya itu tidak terlalu besar begitu justru yang kecil ini buat kita ingat yang besar ingat peristiwa yang besar dulu Pak yang Anda sempat beraktifitas Anda sempat berani melawan dosen sampai ke tentara sekarang ini menurut Anda bagaimana suasana hari ini? apakah lebih baik atau apa? ya relatif ya soal itu tapi saya punya pengalaman pengalaman yang baru sekitar semingguan lebih yang lalu lah ya seminggu tahun ini? iya tahun ini semingguan lebih yang lalu di DKS itu kan ada komite teakter ya terus kemudian mereka bikin pementasan judulnya itu dinasti buldog oke nah judulnya dinasti buldog nah kemudian saya meresensi pementasan itu saya tulis di media sosial saya tulis di facebook ik, twitter soal bagaimana soal bagaimana pementasan yang dicuculi dinasti buldog itu kaitannya dengan politik dinasti dan dinasti politik padahal menurut saya itu saya menulis itu tidak tujuh poin ya tidak mengarah pada 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 segmen tertentu misalnya kita ngomong menkritik sesuatu lah ya tidak tidak langsung pada seseorang saya menulis secara umum bagaimana para petinggi partai rata-rata para petinggi partai di DKS ini juga apa melakukan dinasti politik gitu jadi tiba-tiba chat posting malamnya besoknya dihack oh Facebook saya dihack IG saya dihack oleh siapa? wah itu yang saya tidak tahu lah oke dihack dan di Facebook saya itu sekarang kalau diklik namaan Chris Van Dari itu yang muncul yang fotonya tetap foto saya tapi yang muncul itu dagangan laptop gitu begitu padahal sebelumnya tidak ada jualan laptop tidak ada teman-teman saya pada kontak sejak kapan ini Chris Van Dari ketua Dewan Kesinan Surabaya jualan laptop dipikir ketua Dewan berdagangan laptop saya berpikir loh ini kok padahal saya punya Pak Medsos itu sudah ya 10 tahun lebih 15 tahunan gitu kali ya tiba-tiba hanya karena peristiwa itu tiba-tiba terus dihack gitu ya saya berpikir ini apa gitu ya apakah ini benar-benar sebuah penanda bahwa kita tidak kembali ke zaman batu ke zaman order bau gitu ya bahkan mungkin lebih dari itu saya kira tadi ada bilang kan menulisnya dengan tidak langsung kalau zaman dulu kan langsung yang kena kita tidak langsung tapi tiba-tiba terus dihack begitu jangan-jangan kita sedang kembali ke zaman batu kembali ke zaman order bau itu ya kalau sudah saya prihatin kalau itu terjadi wah ini benar-benar kita setback sebagai sebuah bangsa jadi kita mundur ini 100 tahun itu dari sisi perspektif demokrasi modern dari perspektif sebuah bangsa yang yang kemudian punya tanggung jawab moral untuk mendidik rakyatnya menjadi lebih molek politik menjadi lebih cerdas saya kira ini setback kenapa kok bisa setback lah itu makanya yang saya kira itu kan satu penanda kayak misalnya kita lihat misalnya tidak pasti ada alasannya kenapa bisa setback ya ketika tadi di bawah ada cerita ke saya soal dinasti politik memang banyak banyak pihak tidak hanya di Indonesia kayak misalnya tadi dikasih contoh yang di kasih contoh si apa si persiden Amerika Josbus Josbus itu itu dinasti politik ya tapi bukan mempolitisasi dinasti ya saya kira kepada perkembangan terakhir kan ya kita tahu siapalah tidak usah sebut nama kita tahu siapalah kayak filmnya film anak-anak itu kita tahu siapalah jadi hari ini betul-betul terjadi politik dinasti di Indonesia saya kira begitu dan itu dampak tadi mundur ke satu abad tadi itu setback itu setback sebab dari situ kan kemudian kita bisa lihat bahwa bahwa tidak salah ketika setiap orang tua itu masih berpikir yang terbaik untuk anaknya setiap orang tua pasti memikirkan bagaimana kelanjutan generasi berikutnya ini supaya menjadi lebih baik tapi ketika kemudian kemudian itu dipolitisasi dan kemudian anak keturunannya mesti mendapatkan privilege dengan kekuasaan yang dia miliki saya kira itu bau anjirlah kalau orang tua mendukung anaknya itu fitrah tapi kalau pemimpin mikirkan bangsanya bukan mikirkan keluarganya yang ideal begitu jadi akibat pemimpin tadi mikirkan keluarganya maka jadi tadi hack social media tadi ya kita tidak bisa menuduh tapi barangkali itu semacam gejala semacam gejala ketika misalnya saya teringat pada pengalaman ketika saya masih mahasiswa zaman tahun 80-an kita bikin kelompok sudi transisi itu ada beberapa kejadian kita sesang diskusi politik tiba-tiba ada koramil datang oh ada bercerita masalah ada para datang tanya identitasnya siapa tanya KTP-nya dicatat gitu itu bentuk otoritarianisme regime tidak hanya otoritarianisme tapi itu itu sudah intimidatif kalau otoritarian itu kan hanya sekedar menjalankan kekuasaan supaya apa yang menurut pemimpin itu baik maka harus dilaksanakan kan gitu tapi ketika itu berkaitan dengan pembungkaman pada rakyat itu sudah lebih dari otoritarianisme itu sudah sudah intimidatif itu bentuk dari pornografi kekuasaan pornografi kekuasaan pornografi kekuasaan apa yang terjadi sekarang juga pornografi kekuasaan nah dulu orang kan literatur-literatur menulis dosen di kampus diskusikan mengatakan bahwa regime Suharto itu regime yang otoriter militaristik karena pelakunya militer memakai apat militer hari ini Pak Jokowi Dodo itu kan bukan militer civilian kalau dia otoriter otoriter apa definisinya ini bukan saya yang ngomong otoriter jadi bentuknya itu kalau saya kira kalau melihat kacamata order baru ya otoriter militer karena kemudian order baru itu menggunakan aparatus militer misalnya sampai di tingkat kecamatan ada koramil ada ada bakur stana sebagian ada jadi orang misalnya mau menjadi calon legislatif itu harus masuk litsus ke jitsospol kalau kemudian ditentukan bahwa ini diragukan ideologinya maka dia tidak bisa tersilingkungan diragukan betul tidak bisa menjadi calon memang perangkat-perangkat itu sudah tidak ada tapi kan di era gini saya curiga saya tidak menuduh ya saya curiga bahwa presiden kita yang mulia eksselensi itu menggunakan perangkat-perangkat yang dia miliki entah itu militer polisi aparat birokrasi aparatus aparatus kebagaian negeri sipil itu secara masif dan itu lebih saya kira bisa jadi lebih sistemik malah lebih berbahaya kan sekarang dia apatah negara baik itu kepolisian tapi saya curiga saya tidak menuduh ada potensi itu sudah ada namanya satuan khusus cyber iya kan dulu kan gak ada dulu memakai ini kan orang fisik merambil yang ada sebut di sespor belum jaman internet belum jaman cyber tapi sekarang kan bisa pakai record cyber bisa saja nah ketika seorang pemimpin sipil memakai instrumen militer atau kepolisian tadi itu memang ada literatur ya ada ada dasar ilmiah ya gak apa yang bisa terjadi gak itu secara ilmiah ya bisa saja jangan ngomong ilmiah saya ini ketua Dewan Kesenian urusan saya dengan kebudayaan dan kesenian ya tapi kalau saya ingat urusan para akademisi anda pernah ada dosen di kampus saya dulu dulu ya dulu nah ternyata saya kurang sabar itu potensi itu bisa terjadi bisa dan kalau itu terjadi di era gini itu bisa menjadi lebih masif karena sekarang ini ada internet ada pasukan cyber ada buzzer dan kemudian perangkat-perangkatnya memang sepertinya menjadi lebih halus tidak se-represif zaman Suwarto tidak se-represif zaman minimal packagingnya lebih humanis betul packagingnya lebih halus tapi dalamnya bisa lebih masif jadi ingat saya pernah baca George Orwell ada nombornya 1984 itu bagaimana sebuah perangkat kekuasaan aparatus negara itu kemudian secara masif mengontrol cara berpikir mengontrol cara berbicara maka itu kan akhirnya menimbulkan self-control sehingga ketika orang itu sudah masuk di dalam kerangka hegemonik negara yang memang digunakan secara masif untuk mengontrol cara berpikir dan cara berbicara mau mau mikir saya sudah takut mau ngomong saya sudah takut itu bisa jadi seperti itu ada potensi seperti itu makanya saya kira ini waktunya buat kawan-kawan aktivis ya generasi saya yang masih hidup karena banyak beberapa waktunya bangun kembali ya waktunya untuk aktif kembali waktunya bahwa negeri ini butuh lah kawan-kawan sebagai penjagaan negeri ini butuh penjagaan sekarang memanggil anda kembali betul oke kita masuk segmen berikutnya dampaknya tidak hanya itu tidak hanya tidak hanya spesifik padahal misalnya soal bilpres saja yang lebih berbahaya kan kalau pula penonton keamanan itu yang benar-benar dia bisa menggunakan inteljen bisa menggunakan cyber saya kira kalau targetnya memang untuk memenangkan bilpres yang makin mahasis ya saya kira ada kekuatan-kekuatan kapital besar di belakangnya selamat menikmati selamat menikmati